Kalo yang jago nge-rap banyak, kenapa yang terkenal gue? Coba lo jelasin, gue goblok apa jenius? Nah, kalo gue goblok, terus lo yang pinter? Kenapa karir lo yang... Ah, sudahlah, terus gue beruntung, terus gue hoki. Kalo yang lain gak beruntung sama gak hoki, udahlah berhenti nge-rap aja. Percuma kan gagal juga ujung-ujungnya, karena kan gak beruntung kayak gue. Boom! Yang lain sih sedang haus, ya. Makan bang, yang lain jangan dikasih bang. Gara-gara gue rapper lain gak makan bang. Well, let's talk about Yang Leks. Rapper yang gak bisa freestyle. Mandiview. Beberapa waktu lalu viral banget video Yang Leks yang freestyle di high, kalo gak salah. Itu viral. Banyak orang posting, banyak orang mencaci, banyak orang ngata-ngatain, dan lain-lain. Oh, sekarang di sini ada tangga. Gue emang temenan sama Tata, tapi gue bukan anak tangga. Oh, ya sekarang di sini ada bangku, ibaratkan haters itu setan. Gue harus naik di atas bangku, atau nama lainnya kursi. Makanya gue harus ngusir dia dengan ayat kursi. Untuk ini saya setuju sama orang-orang yang bilang bahwa dia gak bisa freestyle. Freestyle-nya jelek. Iya memang. Iya, mas. Gak bisa freestyle. Tapi bahkan dia sendiri mengakui. Banyak artikelnya, coba ketik di Google. Yang Leks gak bisa freestyle. Yang Leks sendiri mengakui bahwa dia gak bisa freestyle. Dan dia paling benci kalo misalnya diundang di sebuah acara TV, dia disuruh freestyle. Saya gak tau ya kalo misalnya di dunia hip-hop atau rap harus bisa freestyle, atau enggak. Tapi yang saya tau, di dunia penyanyi, itu juga ada. Hal-hal semacam itu walaupun gak sekeras itu. Penyanyi itu harus bisa suara tinggi. Penyanyi itu harus bisa vibra. Penyanyi itu harus bisa suaranya melekuk-melekuk. Saya gak bisa. Saya dulu bisa suara tinggi, tapi sekarang saya gak bisa. Dan saya ngakalin. Makanya saya pake falset. Saya mengakalin pake teknik itu. Kalo vibra, itu bisa dilatih. Tapi gak harus semua penyanyi punya vibra. Sama halnya kayak gak harus semua penyanyi suaranya melekuk-melekuk. Tergantung lagunya. Kalo yang jago nge-rap banyak, kenapa yang terkenal gue? Coba dijelasin. Gue goblok apa jenius? Kalo gue goblok, terus lo yang pinter, kenapa lo yang? Kenapa karir lo yang? Terus gue beruntung. Terus gue hoki. Kalo yang lain gak beruntung sama gak hoki berhenti nge-rap aja. Cuma kan gagal juga, ujungnya gak beruntung. Well, saya gak tau itu yang Lex kesal atau gimana. Tapi saya rasa apa yang diomongin bener. Satu hal yang saya tau, yang Lex itu bisa bikin lagu bagus. GGS terlepas dari segala macam kontroversi atau pro-kontra-nya, itu lagu bagus. Begitu juga Bad, terlepas dari pro-kontra-nya, itu lagu bagus. Saya pernah nulis di Twitter tentang ini. Saya memuji tentang lagu itu. Disini. Walaupun akhirnya sama beberapa orang, cuma satu tweet doang. Tweet yang ini, diambil buat dipergunakan pengadu domba antara saya, Young Lex, atau Al Karim. Men. Baca semuanya. Oke, intinya adalah gak semua rapper harus bisa freestyle. Dan gak semua freestyler itu bisa bikin lagu bagus. Saya udah dengerin lagu-lagunya Young Lex buat next album media. Itu ada banyak lagu cintanya dan serius. Bagus banget. Temen-temen akan dengerin lagu-lagu yang berbeda banget sama GGS, sama Bad. Liriknya tentang ungkapan Prasandi ya. Sama gak tau siapa. Tapi yang jelas lagunya bagus banget. Tunggu aja rilisnya. Dan satu lagi, saya juga akan berkolaborasi sama Young Lex. Judulnya, Jangan Lupa Bahagia. Ada Atta Halilintar, ada Salsabila, ada Aldi, ada Hanyura, ada Mas Gip. Mau ngapain di sini, Bang? Kita lagi bikin lagu. Jadi satu lagu ini ada Bang Manji. Ada Bang Manji. Ada Salsabila. Ada Hanyura. Ada Yang Lex. Ada Mas Gip. Ada Mas Gip. Ada Atta Halilintar, sama ada Aldi. Judul lagu ini, Jangan Lupa Bahagia. Jangan Lupa Bahagia. Eh, tim. Jadi ini kameranya Atta. Bagi saya ambil. Jadi teman-teman, jangan menentukan standar seorang penyanyi, atau seorang rapper, atau seorang penari, atau seorang apapun berdasarkan standar yang kamu punya. Karena akan banyak standar-standar lain yang bisa menentukan keberhasilan seseorang dalam berkarir. Jangan pas new hari ini. Jangan lupa.